Halo teman-teman ketemu lagi bersama Yudi disini teman-teman Nah pada video kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu spesies kelabang hutan yang cukup besar teman-teman ya Mungkin teman-teman tidak pernah melihat spesies kelabang yang besar ini teman-teman ya Karena memang spesies kelabang ini hanya terdapat di hutan teman-teman Di hutan-hutan yang cukup rimbun Mungkin ada di sekitaran rumah kita yang mungkin rumahnya ada di sekitaran perkebunan teman-teman Nah ini adalah spesies kelabang Skotina Subinipest teman-teman Nah dia memiliki warna kakinya itu berwarna kemerah-merahan teman-teman ya Padanya dilihat padanya dilapisi oleh perisai-perisai yang berlapis-lapis teman-teman Beruas-ruas ya Kelabang ini dia berasal dari keluarga Pilum artropoda Supilum myriopoda Kelas cilopoda teman-teman Nah Cicil fisiknya dia hampir sama dengan kebanyakan spesies kelabang Hanya saja ukurannya dia lebih besar teman-teman ya Nah Spolopendra Subinipest Nah kita harus hati-hati juga dengan spesies kelabang ini ya Karena dia juga memiliki sengatan yang cukup menyakitkan teman-teman Dia ini berkategori medium phenom teman-teman Atau bergisa menengah Apabila menggigit manusia dapat menyebabkan nyeri yang menyakitkan teman-teman Dan pembengkakan selama kurang lebih mungkin berhari-hari ya Atau mungkin bisa semingguan Nah Spolopendra Subinipest Untuk makanannya sendiri teman-teman ya Saya agak kaget juga Agak kaget juga ya Untuk makanannya sendiri teman-teman ya Pada saat dia masih berukuran kecil teman-teman Dia kebanyakan memakan serangga-seranggaan teman-teman Seperti kecoa jangkrik yang ada di hutan teman-teman Ketika sudah mencapai ukuran dewasa seperti ini teman-teman ya Dia lebih memakan hewan-hewan yang cukup besar juga teman-teman Seperti Tikus, burung, dan mungkin juga ular teman-teman ya Karena saya juga sempat melihat beberapa video Kelabang-kelabang yang cukup besar ini Dia memangsa ular juga teman-teman Kecil fisiknya tadi sudah kita lihat sendiri ya Tubuhnya dia beruas-ruas Dan dia memiliki kaki teman-teman Kakinya ini dilapisi oleh cakar-cakar teman-teman Nah Kakinya ini juga digunakan sebagai alat pertahanan diri teman-teman Alat pertahanan diri dari spesies kelabang ini Ya semua kelabang sih ya Punya alat spesies pertahanan diri Hampir sama aja Nah Alat pertahanan dirinya dia berupa Taring teman-teman ya Taring yang cukup panjang di bagian depannya teman-teman Dan dia memiliki sensor antena Untuk mendeteksi mangsanya teman-teman Dan kakinya ini juga digunakan sebagai alat untuk mencengkram mangsanya teman-teman Nah Keberadaan kelabang besar ini di alam teman-teman Juga cukup sangat penting teman-teman ya Dimana dia juga berperan Mengendalikan populasi kecoa teman-teman Bayangkan aja kalau Tidak ada pemangsa kecoa ya Semakin banyak kecoa di hutan Nah Skolopendra subspinipus Saya ingin bermain-main sebentar teman-teman ya Dengan Spesies kelabang ini Oke Kukunya juga cukup tajam-tajam teman-teman ya Kukunya cukup tajam teman-teman Cukup cantik ya warnanya Ukurannya ini sekitar Belum 20 cm ya Paling sekitar Berapa ya 16 cm Sekolopendra subspinipus Sekolopendra subspinipus Bahwa saya agak Dek-dekkan juga ini Sekolopendra subspinipus Atau kelabang hutan merah teman-teman Mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini Mengenai Review ya Tentang Kelabang Sekolopendra subspinipus Terima kasih yang sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Dan menambah wawasan kita Nah kita ketemu lagi di video saya Selanjutnya See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax